Halo Sobat Bulang berjumpa kembali bersama si Bulang saat ini Bulang ingin mengupdate situasi Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kecamatan Pakankuras Kabupaten Pelalawan dan saat ini kami sedang berada di dekat jembatan kembar yang ada di Jalan Lintas Timur mengarah ke Pangkalan Kerinci seperti Sobat Bulang ketahui bahwa di dekat jembatan ini ada sebuah masjid yang beberapa hari yang lalu kita ketahui bahwa terendam air dan saat ini masjid ini sudah mulai kering dan sudah mulai dibersihkan dan semoga beberapa waktu yang akan datang masjid ini sudah bisa dipergunakan dengan baik ya dan saat ini cuaca sangat cerah dan kita juga bisa melihat perumahan yang ada di bawah jembatan ini juga masih terendam air dan kondisi jalan juga sangat baik sekali dan saat ini kami ingin mengarah ke arah Sorek dan ingin menunjukkan kepada kita semua kondisi jalan di Jalan Lintas Timur sebut mari ikuti video kami inilah kondisi Jalan Lintas Timur hari ini 20 Februari 2024 banyak sekali mobil yang sedang lewat yang mengarah ke Pangkalan Kerinci mobil-mobil besar yang baru saja datang dan memasuki kondisi jalan di Jalan Lintas Timur inilah update situasi Jalan Lintas Timur mengarah ke desa Kemang ya dan saat ini kami berada di kilometer 81 Sabar Bulang bisa melihat rumah-rumah yang ada atau warung yang ada di pinggir jalan ini masih saja tergenang air walaupun tren air pada saat ini semakin hari semakin surut ya Sabar Bulang ya dan kondisi jalan juga tidak ada lagi air yang tergenang aktivitas warga juga di seputar Jalan Lintas Timur ini khususnya di kilometer 82 dan 83 masih banyak sekali orang yang mencari ikan nah kita juga bisa melihat bahkan orang yang menjual ikan juga ada di tempat ini berhenti kita di sini selanjutnya terus oke Sabar Bulang jual ikan yang sama seperti hari kemarin oke di sini juga banyak sekali warga yang sedang memancing wiii dapat ikan Bapak itu hahaha oke keren sekali Sabar Bulang Bapak itu mancing dan sempat mendapatkan ikan ya dan kita juga bisa melihat sawit-sawit yang ada di sebelah kanan juga pada mati semua ya karena terendam air dan semua mobil sudah dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan sebentar lagi kita akan sampai di kilometer 83 dimana di sini juga banyak sekali yang menghabiskan waktu untuk mencari ikan dan tidak sedikit juga orang yang singgah di tempat ini untuk melihat dan membeli ikan yang dipancing oleh warga yang ada di tempat ini ibu-ibu yang sedang mencari ikan kita berniat sini oke inilah saat ini kondisi jalan lintas timur khususnya di kilometer 83 ya Sabar Bulang ya banyak sekali warga yang mencari ikan nah ini dia Sabar Bulang bahkan ibu-ibu juga banyak menghabiskan waktunya untuk mencari ikan Wow banyak dapatnya wih ibu-ibu juga ibu-ibu juga ibu-ibu juga sepatu bulan perlu kami sampaikan juga bahwa ee kemari kita ketahui di tempat ini di jalan ini banyak sekali jalan yang rusak tetapi saat ini ee sudah mulai diperbaiki dan juga sudah mulai diratakan atau dikeruk ya karena ternyata lapisan dasarnya masih bagus yakni semenisasi tapi sebelumnya sudah pernah dilakukan peninggian dengan aspal tetapi aspal itu lah yang membuat lobang banyak di tempat ini dan saat ini sudah mulai dikeruk dan diratakan kembali abang itu yang sedang mencari ikan di persis di pinggir jalan unitas ini sebetulnya bahkan para sopir atau yang melintas dari tempat ini juga penasaran ikan apa yang diambil di tempat ini banyak sekali juga orang yang melintas berhenti di tempat ini untuk melihat ikan yang diambil oleh warga yang ada di tempat ini banyak sekali orang penasaran dan saat ini kita akan melihat ikan apa saja yang ada di tempat ini wih, banyak sekali warga yang melihat bahkan sayur juga ada kangkung ada di sana ini dia sampai pulang ikan lele besar-besar dan maksihidup ya dan di pinggir gubuk ini langsung jalan lintas ya sahabat bulang ya sahabat bulang juga bisa melihat banyak sekali mobil yang mengantri untuk melintas dari tempat ini dimana disini juga ada jembatan dan disini juga rame orang yang sedang bertransaksi untuk melakukan jual duit ikan dan jalan juga masih banyak yang berlobang ini lagi dia sahabat bulang ini lagi dia ada yang jual ikan ini ikannya baik dan banyak sekali mobil-mobil besar yang melintas di tempat ini sahabat bulang ya si bolang wih si bolang sama dengan kita juga sensasional dan disamping juga makmur baru saja melintas wih spajero kencang kali melintasnya wih sampai di jembatan langsung pelan dia di pita suarja kita akan teman coba ulang nah dan ini dari arah sisi sorek mobil thank you mobil kusuh kencang kali mobil ini tapi sampai sini langsung jinak dia nah, pelan om ini mobil dari Medan ini bahkan mobilnya HK ya HK, bukan Hutamakari ini bukan.. iya HK Hutamakari ya, aspek beton udah bisa melintas ada angkuran juga bisa di tempat ini lebih tanggal please banyak sekali mobil besar ya sahabat bulang ya yang melintas pada sore hari ini musuh daya pandenitas inilah update situasi jalan lintas timur hari ini selasa tanggal 20 Februari 2024 kita bisa melihat banyak sekali aktivitas warga di tempat ini khususnya di km 83 dan juga banyak sekali mobil-mobil yang melintas dari arah pangkalan kerinci menuju sorek dan perlu juga sahabat bulan ketahui bahwa jalan lintas ini juga adalah jalan lintas utama untuk menuju pulau jawa dari sumatra sahabat bulan mobil pusok mengangkut sawit makin suaranya makin seru ya dan banyak sekali suara-suara ada yang suara orang jualan suara blender ada juga mobil yang mengangkut mobil koronton suruh kali sama pulang di depan ini baik sekali aktivitas warga yang sedang melakukan pencarian ikan di tempat ini dan ini juga ada mobil pusok yang membawa kayu akasia inilah update situasi jalan lintas timur dan tempatnya di km 83 wiii kalau sudah sudah pulang mobil lebih besar yang lintas di tempat ini dan juga banyak juga warga-warga yang penasaran wah teman-teman yang lewat ini penasaran apa saja sisi yang terjadi di sini nah, karena ini tiba-tiba jadi pasar kaget ya di sini wiii dan juga ketika mobil-mobil ini melintas dari jembatan ini ya harus benar-benar berhati-hati ya karena walaupun tidak terlalu tinggi tanjakannya tapi mobil ini harus pelan-pelan untuk melintas karena banyak juga orang yang berhenti di pinggir jembatan ini baik siapa bulang terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami kami akan selalu memberikan informasi terbaru seputar jalan lintas timur, khususnya di km 83 terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe dadah, sababulang ini agak pelan dah ya sababulang beberapa minggu yang lalu kita ketahui bahwa di tempat ini terjadi banjir dan juga jalan ini sempat melumpuh dan tidak bisa dilewati dan saat ini kita bisa melihat jalan ini sudah mulai normal kembali dan sudah bisa dilalui dicapak selamat menikmati